Zendi, jadi setelah setengah abad berdiri, sekarang ini akhirnya Red Rose, tim akrobatik udara Inggris ini mengubah corak mereka. Oh iya betul Angie, kini mereka memperkenalkan desain ekor pesawat terbaru mereka di markas Royal Air Force Lincolnshire. Tim aerobatik Inggris, Red Rose memperkenalkan desain baru di ekor pesawat mereka. Desain yang dibuat pada tahun 2014 lalu akan menggantikan corak sebelumnya sebagai bagian dari peringatan 50 tahun berdirinya Red Rose. Dalam perkenalan ini, Red Rose memperlihatkan kemampuan mereka bermanufur dan terbang dalam formasi rapat. Sebagai salah satu tim aerobatik terbaik dunia, Red Rose selalu menggelar latihan rutin setiap hari. Terutama menjelang pertunjukan ataupun pameran kedirgantaraan. Meskipun jubah pilot mereka hanya sembilan, tetapi keseluruhan tim mencapai 120 orang. Sebelum terbang, pesawat dan pilot harus dipastikan dalam kondisi sempurna, termasuk menyiapkan pakaian khusus untuk mengatasi efek gravitasi. Sejauh ini baru dua dari sembilan pesawat yang mendapatkan desain baru di ekor pesawat mereka. Sisanya akan diselesaikan sebelum pertengahan Maret 2015.